Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terkenal dengan kekayaan budayanya yang beragam dan kulinernya yang lezat. Salah satu jajanan khas yang wajib dicoba adalah Jalangkote atau Jalkot. Rasanya yang unik dan gurih menjadikan Jalkot sebagai salah satu ikon kuliner di kota Palopo. Jika berbicara soal Jalkot, tentunya sahabat seruya sudah tidak asing dengan nama Jalkot Anbiah. Berdiri sejak tahun 2020, Jalkot Anbiah telah menjadi salah satu penjual Jalkot ternama di kota Palopo. Didirikan oleh Mabrur Tahing, outlet ini menawarkan Jalkot dengan isian talur dan daging dengan harga yang terjangkau. Mabrur memulai usahanya dengan penuh semangat dan kegigihan. Dia dan istrinya berjualan Jalkot keliling kota Palopo, bahkan sampai ke Lagota yang berjarak 4 km dari rumahnya. Tekadnya yang kuat mengantarkannya membuka outlet pertama di Jalan Andik Kambo pada tahun 2020 silam. Tiga tahun berselang, cabang kedua di Jalan Ratu Langi kembali dibuka. Kita itu membuka usaha pertama kali di tahun 2017 sebenarnya. Kita di Lagota awalnya. Awalnya di Lagota itu pada Selamadan. Kita sama pejual-pejual jajanan kekuasa di Lagota tahun 2017. Kemudian setelah itu berhenti, baru kita teruskan lagi dengan jual online lah, jual online. Orang beli, orang pesan online, kita antar. Itu 2018. Berjalan selama tiga bulan. Nah, dari situ tiga bulan, Alhamdulillah sudah hitung lagi. Biasanya ada, apa namanya, cukup banyak ya, orang sering-sering pesan. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau kita ini buka toko di kota. Karena rumah saya kan di Lagota itu agak-agak jauh, jadi agak kerepotan juga. Jadi 2018 tadi, ke 2020, nah itu kita bikin di Jalan Andik Kambo. Dan Alhamdulillah di situ kita mencoba buat outletnya yang lebih, apa ya, lebih menarik lagi. Dan lebih nyaman bagi pelanggan. Di sana perjalanan sampai sekarang, 2024 dan 2023 kemarin, kita buat lagi di sini, di outlet di Jalan Pratulang ini. Nama Anbiya sendiri berasal dari nama salah satu surah dalam Al-Quran. Jalkot Anbiya bukan hanya menawarkan jajanan lesat, tetapi juga memotivasi bagi para pelaku UMKM di Palopo. Mabrur dengan pengalamannya, mendorong para pengusaha lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan brand-brand besar yang masuk ke kota Palopo. Saya sebagai bagian daripada pelaku UMKM di Palopo, saya secara pribadi juga banyak berharap kita sebaiknya melakukan peringkatan kualitas SDN kita sebagai pelaku usaha atau meng-scale up diri dan bisnis kita. Karena kenapa? era sekarang ini tingkat kompetitor sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi, Palopo ini sangat dilirik oleh banyak brand besar. Brand-brand besar. Dan itu sudah kita lihat, sudah menjadi fakta di lapangan, beberapa diantara mereka sudah ada di Palopo. Jadi, kita sebagai pelaku UMKM atau usaha kecil di Palopo ini, kalau kita tidak meng-upgrade diri sejak sekarang ini, saya takutnya ke depannya kita akan mengalami penurunan yang plastis atau misalnya hubungan terburuknya, usaha kita... Jalkot Anbia memiliki beberapa menu andalan, yaitu jalkot isian telur, isian daging, lumpia daging, dan kroget moza. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.